Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketidakadilan dan konflik antara Israel dengan Palestina yang telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun adalah tragedi kemanusiaan yang sampai kapanpun tidak boleh dianggap normal walaupun menjadi realitas yang berketerusan selama sekian lama Masyarakat internasional tidak boleh sedetikpun melupakan masalah yang sedang terjadi di tanah Palestina itu dan terus saya untuk mencari jalan keluar dari masalah yang ada betapapun juga sulitnya pertumpahan darah yang besar yang baru saja terjadi lagi-lagi menghentak rasa kemanusiaan kita maka ini harus kita jadikan sebagai pemicu dari langkah-langkah dan upaya-upaya yang lebih decisif yang lebih menentukan kearah jalan keluar yang sustainable jalan keluar yang berjangka panjang atas konflik dan ketidakadilan yang terjadi di sana kami nahtutu ulama akan berkonsultasi khususnya dengan kementerian luar negeri Republik Indonesia untuk bertukar pikiran mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan kerjasama dalam rangkah mendorong upaya dalam jejaring internasional menuju jalan keluar yang bisa memberi harapan kepada kemanusiaan sementara itu terkait dengan pertumpahan darah yang baru saja terjadi kami menghimbau kepada semua pihak yang memiliki perhatian dan keperhatinan kemanusiaan atas hal ini untuk melakukan sesuatu berupaya berkontribusi dengan cara yang konstruktif menurut kemampuan masing-masing dan nahtut ulama khususnya Lazisnu menyediakan diri untuk dapat menjadi saluran bagi partisipasi membantu kesulitan-kesulitan kesengsaraan yang dialami yang dialami oleh warga Palestina di Gaza terima kasih memang keadaan tidak mudah dan harus dilakukan upaya-upaya untuk membuka jalur kemanusiaan agar bantuan-bantuan kemanusiaan itu bisa sampai kepada rakyat Palestina dan nantut ulama insyaallah mudah-mudahan dapat menemukan cara untuk berkontribusi dalam kerjasama dengan inisiatif-inisiatif dan kebijakan-kebijakan luar negeri yang akan diambil oleh pemerintah Republik Indonesia khususnya melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk dapat membuka akses bagi bantuan kemanusiaan itu mari kita semua berdoa untuk manusia-manusia di Palestina berdoa untuk masa depan yang lebih baik bagi kemanusiaan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih